Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjubah kembali dengan saya Joko Budi Handono di channel Ashan Engineer 354 Rekan-rekan sekalian untuk video kali ini Saya akan coba membantu menjawab pertanyaan request salah satu subscribers kami Atas nama kalau tidak salah akunnya Khairul Muminin Beliau menanyakan tentang proses feeding Jadi pada saat feeding materialnya keluar dari ujung nozzle Itu permasalahannya apa menurut versi beliau Bagaimana untuk menyetting sakbeknya Oke Ini dia kolom komentarnya Kolom komentar dari akun Khairul Muminin Beliau menulis setting sakbek dong om Agar material di nozzle tidak keluar terus Seperti itu Oke akan saya coba bantu menjawabnya Berikut ini adalah video animasi proses feeding Jadi pada saat proses feeding Sekru berputar material masuk ke dalam sekru Kemudian material didorong oleh sekru maju ke depan Nah pada saat maju ke depan Tadi kasusnya Ini adalah material keluar dari ujung nozzle Yang perlu difahami bahwa yang menyebabkan material keluar dari nozzle itu bukan karena sakbek Jadi perlu difahami bahwa sakbek itu adalah proses yang berbeda Jadi sakbek itu kebalikan daripada injek Sakbek itu proses atau proses mundurnya sekru Mundur ke belakang dengan ditarik oleh hidrolik Hidrolik injek mundur ke belakang dengan tanpa berputar Nah itu namanya sakbek Biasanya digunakan pada aplikasi injection molding Digunakan pada saat repair Pada saat perbaikan ingin melepas sekru barel Nah ini kita menggunakan sistem sakbek Setelah baut sekru kita lepas Kemudian dilakukan proses sakbek Agar sekrunya terlepas dari koplingnya Itu sakbek Jadi yang menyebabkan material keluar dari ujung nozzle itu bukan sakbek Tetapi namanya adalah backpress Nah silakan Mas Khoyrul Muminin bisa melihat pada video kami sebelumnya Ada pembahasan tentang backpress Tapi akan kami coba ulas kembali Karena memang backpress itu sangat Erat sekali kaitannya dengan feeding Jadi ketika ada proses feeding Maka akan ada proses sakbek Nah yang menyebabkan pada saat proses feeding Material keluar dari ujung nozzle adalah Adalah sakbek yang terlalu besar Mohon maaf adalah backpress yang terlalu besar Bukan sakbek tapi backpress Jadi backpress itu adalah Proses menahan injek Atau menahan sekru maksudnya pada saat feeding Nah ini animasi feeding Pada saat feeding Proses backpress adalah menahan sekru Agar tidak mundur terlalu cepat Dan biasanya operator injection molding itu Mengfungsikan backpress Tujuannya agar isi material dalam sekru barel Lebih padat Lebih matang Lebih matang Nah seperti itu Tapi itu pun disesuaikan dengan kebutuhan Dan dampaknya apabila terlalu besar Backpressnya ya bisa saja akan berakibat Materialnya gosong Bisa Atau seperti Yang dialami khairul mu'minin tadi itu Jadi Materialnya keluar dari ujung nozzle Nah untuk solusinya ya Nilai backpressnya dikecilkan Sesuai dengan kebutuhan Dan kemudian apabila masih keluar Materialnya dari nozzle Pada saat feeding manual ya Ujung nozzle nya kita tutup Kita majukan Body injector nya Forward maju ke depan Sampai ujung nozzle menyentuh molding Dan kemudian dilakukan proses feeding secara manual Itu seperti itu Nah ini adalah Regulator backpress Kita bisa Mengecilkan dan membesarkan Backpress Menggunakan regulator ini Jadi Sistem kontrol backpress Ada yang menggunakan Regulator seperti ini Ada yang menggunakan Proporsional valve Dengan menggunakan software Jadi Menggunakan software pada monitor Kita bisa Menentukan berapa nilai backpressnya Dan kita bisa memonitor Nilainya lewat Pressure kick Yang ada pada Blok Blok valve Ini ada pressure quick Ketika kita Memutar Membesarkan Atau mengecilkan Regulator backpress Kita bisa memonitor Berapa nilai besar Backpress nya Kira-kira seperti itu Jadi Yang mempengaruhi proses feeding Pada saat injektor feeding Adalah Backpress Bukan 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 Apa namanya tadi Suck back Tapi backpress Nah Backpress itu Disesuaikan dengan Kebutuhan Seperti itu Nah ini contoh lagi Adalah regulator Backpress Di Injection molding Mesin injek yang lain Regulator nya Seperti ini Kita bisa memonitor Berapa besar Backpress Pada saat feeding Pada pressure kick Ini kita bisa Memonitor Berapa nilai Atau besar Atau kecilnya Backpress Jadi sekali lagi Saya jelaskan Bahwa yang menyebabkan Material keluar Dari nozzle Itu bukan Suck back Istilahnya bukan Suck back Tapi istilahnya adalah Backpress Backpress Kalau Apabila materialnya Keluar Pada saat feeding Dan keluarnya Terlalu banyak Maka backpress nya Bisa kita Kurangi Tetapi ada juga Ada juga Pada beberapa Injection molding Dengan kapasitas besar Itu ujung nozzle nya Itu dilengkapi Dengan Hidrolik Untuk membuka Dan menutup nozzle Jadi biasanya Pada saat feeding Itu Nozzle nya menutup Sehingga materialnya Tidak keluar Itu Kami jumpai Pada injection molding Dengan kapasitas besar Pada saat Inject Nozzle nya Membuka Pada saat feeding Nozzle nya Menutup Atau close Itu Ada Kami jumpai Pada beberapa Injection molding Oke demikian Mudah-mudahan Video ini bisa Sedikit membantu Dan Bermanfaat Bagi para pemirsa Terima kasih Atas perhatiannya Dan atensinya Apabila ada pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komentar Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.